Tugas imigrasi amankan 5 calon penumpang pesawat yang akan menjual ginjal ke India. Pelaku mengaku ditawari 600 juta rupiah untuk 1 ginjal. Mereka beralasan menjual ginjal untuk membayar pinjaman online. 5 calon penumpang pesawat ini ditangkap di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Mereka ditangkap saat pemeriksaan imigrasi di Terminal 2 Bandara Juanda. Salah satu penumpang mengaku akan ke India untuk pengobatan istrinya yang sakit kulit. Saat pemeriksaan mendalam diketahui jika tujuan mereka ke India untuk menjual organ ginjal dengan harga 600 juta rupiah. Sendikat jual beli ginjal ini digagalkan tim gabungan imigrasi kelas 1 khusus Surabaya bersama TNI Angkatan Laut, Lanuda Juanda, Surabaya. Dari 5 orang yang akan berangkat ke India itu, 2 orang di antaranya sudah pernah menjual ginjalnya tahun 2023 dan 2024. Global kita tanyakan ada terkait hutang masalah online, pinjaman online dan sebagainya. Makanya dia, si istri niat untuk membantu mengikuti suaminya menjual ginjal. Padahal sebelumnya suaminya juga baru tahun 2023 selesai, baru selesai menjual ginjalnya dengan ada nominal sekian. Si ibunya ikut membantu menjual ginjal dengan nominal sekian. Sehingga kita bisa lihat kemarin peristiwa di Jakarta, ada sekitar 122 orang kasus korban penjualan ginjal. Nah, ini disini terjadi gitu. Kita nggak kepengen masyarakat Jawa Timur ini menjadi korban selanjutnya. Oleh karena kita akan lakukan upaya-upaya pengetatan supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Lima terduka sindikat jual beli ginjal teranjam hukuman 7 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah karena melanggar undang-undang kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Ramona Putra, melaporkan. Hanya karena tak dipinjami telepon seluler, seorang istri dianiaya suaminya di Blitar, Jawa Timur. Sang suami kabur setelah menganiaya korban. Warga mengevakuasi seorang wanita yang dianiaya suaminya di tepi jalan, Desa Bendosari, Blitar, Jawa Timur. Korban terluka di kepala dan tangan hingga jernyak putus akibat sebetan senjata tajam. Sebelumnya korban yang sedang berbelanja bersama ibunya diseret suaminya dari dalam toko ke pinggir jalan dan dianiaya. Pelaku pun sempat mengajukan senjata tajam kepada warga sebelum kabur dengan sepeda motor. Dari keterangan saksi, aksi penganean terjadi diduga hanya karena pelaku kesal, tidak dipinjami telepon seluler. Si korban itu belanja di situ, baru dikejar sama lakinya. Setelah itu didorong-dorong, rambut ditarik, berjatuh, diinjak, baru dikacok itu. Pak, itu kira-kira jam berapa loh Pak Iwakit? Jam 11. Kasus penganean ini sudah dilaporkan ke polisi yang hingga kini masih mengejar suami korban. Dari Blitar Jawa Timur, Robi Rituan, INews melaporkan. Gerombolan remaja yang diduga anggota perguruan silat menyerang warga yang melintas jalan raya di Jombang, Jawa Timur. Satu orang dianiaya para pelaku karena terjatuh saat melarikan diri. Kamera CCTV merekam aksi penyerangan di Dusun Pajaran, Kautin Jombang, Jawa Timur pada Senin Dinihari. Pelaku yang berjumlah lima orang tiba-tiba mengejar dan menghentikan tiga orang warga yang sedang melintas. Para korban bergegas melarikan diri, namun satu orang tertangkap sehingga langsung dipukuli oleh pelaku. Pusat kejadian, korban langsung melaporkan peristiwa penganeayaan yang dialaminya ke Maposek, Paterongan. Belum diketahui apa motif pelaku yang diduga anggota perguruan silat itu. Setelah mendapat laporan dari korban, polisi langsung datang ke lokasi dan melakukan OHTKP. Polisi pun langsung memburu para pelaku penganeayaan itu. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Pemirsa seorang pemilik motor menjadi korban aksi komplotan begal saat mengisi angin di sebuah SPBU di Jalan Fatmawati Raya, Kembioran Baru, Jakarta Selatan. Kondisi SPBU yang sepi dan pelaku yang diduga membawa senti membuat korban hanya pasrah menyerahkan motornya. Aksi komplotan begal motor yang beraksi di sebuah SPBU di Jalan Fatmawati Raya, Kembioran Baru, Jakarta Selatan ini terekam kamera CCTV. Aksi begal berawal saat korban tengah mengisi angin di pinggir SPBU. Beberapa saat kemudian, korban tiba-tiba didatangi pelaku dan langsung merampas motor sambil diduga menedongkan senjata api. Korban yang panik berusaha meminta tolong, namun kondisi pom bensin yang sepi saat ini hari membuat para pelaku leluasa beraksi. Korban akhirnya hanya bisa pasrah sepeda motornya dirampas para pelaku, diduga berjumlah tiga orang ini. Kini kasus begal motor ini telah ditangani pihak kepolisian dengan mendatangi TKP untuk menggali keterangan dari beberapa petugas SPBU. Di Jakarta, Hermisa Jangbati melaporkan.